Hai guys, this is Bray, and welcome back again to Slave Sword Oke, setelah melalui farming tak terbatas, dan akhirnya saya sudah mencapai max Banyak gaming dibatasi ya, jadi cuma sampai level 30 saya juga untuk max level karakter Jadi karakterku sekarang sudah seperti ini ya, Luna sudah level 30, dan semua staff sudah full upgrade Dan saya kemarin cuma farming, pas sudah sampai batas di level 30, saya cuma farming untuk kumpulkan gold Dan saya dibentuk gaca-gaca kartu ya, seperti yang saya lakukan sebelumnya Dan saya tertinggal 3 kartu ini lagi, yang belum terbuka Jadi 3 kartu gold, yang selebihnya silver dengan bronze atau coklat itu sudah perunggu, itu sudah saya dapatkan semua Tinggal untuk kartu emas atau kartu gold yang belum saya dapatnya Dan talian yang saya lakukan adalah saya mau coba untuk interaksi dengan NPC di saat malam hari Ini saya sudah ubah waktunya ke malam hari, jadi kita akan coba langsung keluar saja dari ruangan ini ya Sekian saya bisa melewati batas yang level, jadi anggaplah saya sekarang level Ya, inilah suasananya malam hari, pertama kalinya saya juga exploring di malam hari Apakah ada yang berubah atau tidak, atau sama saja percakapannya, kita mulai dari si ini Oke, itu sama saja sepertinya Tainan orang di bar, oke Oke Ada beberapa customer, itu sama saja Ini Watch out for goblin in the forest They are not strong in one-on-one fight But as sure as dead and tax if you see a goblin, his friends are close by Kayaknya sama, kalau you need information, you should visit this guy He angles around the slum, don't be fool Oke, ini kayaknya sudah sama, ya kayaknya orang di dalam bar dengan orang yang di markas serikat Creeper, seseluruh penama serikatnya Creeper Hey there, what you going all during some salon, are you still explaining ya, sobat? How about you serve me for 200 gold with that amount of yours, don't? Oke, itu orang pertama yang bisa di interaction, ya Dia akan memberikan kita 200 gold untuk sebuah gerakan mulut If you come here to work, I'm sorry you don't have anything Yes, it's still the same Eh, oke Kayaknya sama deh Kayaknya orang yang di dalam ruangan, sama deh Coba, kalau di penjual malam hari, oke, sama saja sih Oke, sama saja, tidak ada yang berubah ya Tidak ada upgrade-upgrade yang baru, semua sama saja Master Globe, sama saja, tidak ada yang berubah ya Orang-orang yang juga, weapon, ya sama saja Kayaknya NPC yang di dalam rumah itu, sama semua saja Kecuali NPC yang di luar seperti ini Sana, satu orang Yang dia di dalam gang, dalam gang-gang tersembunyi Itu juasan satu yang tadi pakai ikat kepala merah Dan setelah kok ada kesatria di sini Oh, ini ada Chiwi di sini Ada Chiwix Female slave, oh budak ke cewek How about 200 gold? Only 200 gold-nya Wait, ini yang di slum, kan? Itu bukan yang di rumah kumuh sana Nah, yang si, kayaknya ini orang, ini dua orang ini ngapain ya Yang ada seseorang itu yang dia menyimpan budak di rumahnya ya Bukan itu, kan? Kita coba eksplor lagi sebelah sini ya Ini, ini yang gerabu-gerabu, kan? Please buy something I'm gonna buy this one Buy this one Oke, ada satu di gang-gang sana ya Ada lagi satu di gang-gang di bawah sana itu Sana satu Oke, kayaknya mereka ini adalah penghasil gold Misalnya kalian kesusahan untuk cari gold Kalian bisa cari gold awal dengan, ya, membantu mereka ini Oke, ini tentang yang budak diculik ya Oke, ini yang Even I had some money to buy you Oke Ya, kayaknya saya akan asumsikan bahwa Semua orang yang di dalam ruangan itu sama saja Oke, ya Berarti selama orang yang di dalam sini itu Sama interaksinya Berarti sama cekan di sini Nah, ini kan tidak ada si budaknya Although I clean sell their body I don't think it's by choice But trained slaves are different They are trained to be the perfect sex slave By being used and violated as training Still, I think there will soon be a chance in the win Dia tidak setuju dengan pembudakan Tapi mau bagaimanapun Budak sudah terlatih untuk melakukan hal itu Tapi dia tidak setuju ya Si orang tadi tuh Si kayaknya dia pemilik yang nyanya tadi tuh Give him back Eh, bento ya Sampai ingat Bento saya tidak tahu dapatnya dimana Si bento itu Bapak yang mau Ini turu kan ya Oke, ini tentakel Informasi udah Oke Yang di kasur berarti orang yang lagi turu Dan ada dua ya NPC yang saya lihat selama ini Di dekat gang Oke, baiklah kita akan bapak-bapakin dulu Shabby guy Are you a prostitute? You are so beautiful I wish I had the money to buy you But how about this? I will introduce you to a lot of my friend next time Wanna play with me for a gold? Hmm, sure Now that I see you up close You are quite the beautiful woman Oke, bega pengamis ya Apa yang kau kukan disini? Oh Luna, tidak Because you are slave Only this is the only thing you're good for You are born to be a whore As beggar don't have much money Yet you are still doing it with us But that's enough talking Time to get down to business Oke, masuk di business Oke Receive 80 gold Ada bunyi cing-cing dari di awal Ya, seperti yang dibilang oleh teksnya tadi Karena dia cuma pengemis Dan si kakek itu bilang Eh, meskipun kita pengemis Kau masih mau sama kami ya Kita cuma punya uang 80 gold Nih ambil aja Itu, oke Kita sudah membantu seorang kaki-kaki ya Kaki-kaki lah Kakek-kakek pengemis You are really beautiful and you are good I will definitely call my friend the next come The next come you come Asa the next time you came Atau come Tekstnya agak salah disitu ya Oh, spa Oke Dua lagi ya sebelah sini Kiri dan atas dan bawah Hey there What are you doing all alone at such time? Resident ya Warga penduduk Oh, you are a slave That's explain it How about you serve me for 200 gold With that mouth of yours Fine Let's go Oh, langsung masuk Receive 200 gold Oke, jadi ada dua opsi Yang saat melakukan ini tadi ya Ada saat mencoba sampai di titik akhir finishingnya Karena dengan si penduduk ini itu Pilihannya adalah kegiatan mulut Kalau yang tadi kan literally ingin ya memuaskan si kaki-kaki Dan sini ada opsi Pertama adalah telan Dan kedua itu di wajah Yang saya pilih tadi adalah telan Mungkin berikutnya kayak ditembak ya Ditembak Oke, begini try again That was quite enjoyable You are beautiful and you are always come Come to me again if you ever need money But I need Oke, saatnya bisa buka yang kedua kalinya Karena Sepertinya harus malam ke berikutnya mungkin Jadi ibarat satu kali saja Dalam satu malam Bisa melakukan aksinya itu Kayaknya begitu deh Oke, ini si blacksmith President Oh, you look amazing How about 5,000 5,500 gold War, uh, yes So you are slave That recently arrived in this city I've seen you walking past me a few times I always wanted to bang you Oke Dia mau sekali untuk menyerang si Luna Why are you in this city? Why are you in this town? Does your master live here? Well, you are right I don't care Is this your first time doing this? Isn't that cute? Hey, stick your ass out a bit more Oke What's wrong? You're having money trouble, right? Y-yarulah yo Wait Siapa-siapa tidak ada kendala masalah uang deh Kenapa dia punya alasan seperti itu? Oke Oke Receive 500 gold Oke Iya Dia Ya, seperti yang tertulis Dia menyerang Luna Dan dia mengeluarkan didal Ha, ha, ha He, he, that was quite good Please visit me soon I want to buy you again I don't know if I have to do that Oke Kita sudah cek-ceki sebelah situ Berikutnya kita akan exploring Coba keluar bisa tidak keluar ya Karena setaukut dia bisa exploring malam hari Oke, betul Kita bisa eksplorasi di malam hari Karena gelap Takutnya nanti Luna terjatuh ya Oke, ini It's just 300 gold for one night It isn't much This area is my territory Don't you dare Still my customer Oke, dia lagi mencari Pelanggan ya 300 gold per malam Dan ini yang si Slave-nya Yang si bo Si bocil yang tadi Rumah kumu itu ya 200 Jadi yang itu 300 Dan ini apa ini? Sus ini Adventure Hey, I don't have a job at the moment I need money Please buy me for the night What? Dia mau dibeli untuk Semalang? Kau petualang lho Oh, are you really an adventure? I will buy you for the night As you wish What? Oke, mereka cuma berdiskusion saja disitu Oke, kayaknya ini sama saja Yep, sama Apapun yang di dalam ruangan Kayaknya tidak akan berubah Sama saja Saya sudah eksplorasi 3 Dan statusku adalah Sudah SIG 91 Demon sex 49 Prostitution sudah 3 kali ya Saya membantu orang di malam hari Dan Ya, itu saja Shame masih 70 Oke, ada satu orang di bawah jembatan disitu Mungkin itu orang kaya kah? Bangsawan gak? Bangsawan Terus ini siapa? At night if we stand man and woman walk around this street Nah, you better watch yourself Oke Nice info Setiap malam ada orang asing yang berkeliaran di luar ya Laki-laki dan mbak-mbak perempuan Kayaknya cuma 4 deh kayaknya Ayo, cuma 4 saja Oh ya, kalau salah di rumah ini ya yang ada pembantunya itu Yang bilang dia tidak setuju Dia mau pulang, kalau tidak salah Dia mau pergi dari rumah ini Ini kah? I can smell something strange What is slave doing in my mansion? Hohoho You are pretty slave If this is perfect I'm currently bored I will buy you for the night I'll pay you 1000 gold That should be a good amount for a slave like you Let's do this 1000 gold, here we go Markholy Hey, don't come any closer with your mouth I bet your mouth isn't clean So just service me with your huge teach They are big enough It will be easy Okay then Okay then Receive 1000 gold No, you are not in the right condition But I must say Slevery is a wonderful thing Maksudmu karena sudah melakukan 1 kali Saya tidak dalam kondisi yang prima Jadi saya selakukan lagi di waktu yang berbeda Man, for real Oke, itu rumah bangsawan sudah satu situ ya Ini rumah yang ada bocil yang saya bantu sakit itu kan Ini si tuan rumah Ini si bapak Si bapak rumah ini Dia turu ya Dia akan bangun kayaknya Oke, kita cek di atasnya Sini bocil tidur gak? I'm tired of rise Dia lelah dengan nasi What? Anakmu tidak sakit loh Dia cuma kekenyangan dengan nasi Apa bilang sakit-sakit ini? Perasaan saya suka kasih kau kartu kiur deh Perasaan Oke, kita terpaksa harus ceki-ceki satu-satu rumah ya Satu-satu rumah Satu-satu rumah Rumah-rumah orang kaya Dia menghina ya Oke, tuannya lagi tidur Yang sana Oke, sepertinya disini Tidak ada orang yang bisa diajak Untuk melakukan investasi emasnya ya Kita cuma pindah ke rumah ini Ini Sleven Father, mother Oke, ini si kaki-kaki turu Dia ingin ketemu dengan ayah ibunya ya Si budak itu Oke, kayaknya ini yang terakhir yang berkeliarannya Mungkin anastis Residen Penduduk You are a knight and you look like this What is that? Warpane? Which war do you plan to fight in? Wait Kenapa saya sudah berlumuran Seperti ini? You may look like a knight But you are a slave I got a sword for you to handle Oke, saya ada pedang Yang harus kuat tangan nih Come over here Let me Kasian lu Napalat tadi sudah Melakukan aktivitas Untuk membantu Sekarang harus lagi Atau you are completely covered in the sea man I don't care You are a slave Nothing more Nothing more Tidak dapat apa-apa What a man Sudah dibantu Tidak bayar lagi I know you like me But I only play with a clean slut Wait Ini ada hubungannya Kalau misalnya Saya tidak Interact dulu Dengan orang-orang yang lainnya Misalnya saya pas Sudah tidur Dan kembali lagi malam hari Dan saya langsung bertemu Dengan si Bapak Di bawah jembatan ini Apa itu Akan meneriksa sesuatu yang lain Oh Satu ruangan lagi Satu rumah lagi Satu rumah lagi Yang perlu di ceky-ceky Ada orang sendiri disini You are dirty Go home Of those Breast Look incredible This is useless My wife and son Are downstairs Wait Ini ada hubungannya How I go clean myself Tidak ada Kemendian air panas Atau kemudian umum Oke Itu turu Turu Or not This one I will never forgive him Wait Ini siapa Kok lain juga Oke Here we go It's time To do this Misty Do you want to work here Just wait a moment What do you think You are doing You have to wash yourself Probably first And where Is that Apakah ada yang lagi melayana What What are you All right Have you been raped Here take this towel And clean yourself You are quite beautiful You have a really Watch out for yourself Kita sudah bersih ceritanya Sudah bersih Karin There are many slave producers But I am different They only take risk Oke ini sama saja Eh sudah tak klik dua kali Terima kasih ke Kakak-kakak ini ya Mbak Mbak ini Oh a newcomer Terima kasih sudah membantu saya ya Dengan memberikan saya handuk Untuk membersihkan diri Mati Saya bisa kembali dulu Ke si Bapak-bapak Yang di sebelah sana Apa mungkin beda ya Apa mungkin dia akan kasih saya Gold Tidak seperti seseorang yang Sangat tidak ingin memberikan saya gold ya Sudah memban Ini I know you like me But if you want to play with me You have to impress it What? Hanya bisa satu kali ya? Oke Tidak bisa Ini cuma mau dibeli Are you mad? Berarti betul Kayaknya harus Kembali ke sana lagi nanti Karena ada dua orang Yang mesti saya cek Yang pada di atas Cuma pilih opsi Muka atau wajah Dan yang orang Di bawah jembatan itu Rasa tidak dibayar Saya dengan dia If you want to work here today I will always come A girl like you So what do you want today? Take a customer This portal has three floor Payment will be extra On the higher floor Since that Where our VIP are Oke terbagi Tiga lantai Lantai satu Lantai dua Lantai tiga adalah Untuk ruang VIP Yang otomatis bayarannya paling mahal I'm sure I can get you a good customer I like for you to work on the third Langsung di lantai tiga Oke The way is the best on the third floor I'll give you all Holy You're extremely beautiful I must have hit the jackspot What's your name? Luna That's a cute name Oh you're clothing Are you perhaps a Nike? Well well I'm freaking love cosplay Okay 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 Let's get on the bed right now Well Luna Have you been working here long? I Yeah I just started Okay Oh really? So you're a fresh one? S-sumimasen No no it's fine I like a new girl better I must say Luna you are beautiful No more ever you are new girl I hit the jackspot this time I should stop wasting time Luna please turn around for me Oh Langsung After Luna had placed the customer She cleaned the room and left it Okay Ada suara-suara back sound di belakangnya Receive 1,000 gold Okay Saya sudah melayani satu pelanggan ya Luna sudah berhasil menjadi sebuah pelayan That was perfect Till next time Luna Okay then It's time to go Coba kesini Apakah saya bisa bersihkan diri? Berarti saya tidak abati Kalau untuk membersihkan diri Datang saja ke si ciwi yang tadi itu ya Berarti aman-aman saja ya Selesai itu saja semua Yang bisa diinteraksi Sepertinya ya Karena saya ceki-ceki dirumah juga Tidak ada yang lain ya Kecuali di Ing Kalau ada ya Coba rumah ini tadi belum saya masukin Ini mage kan? Oh Oke sama saja Oke ini pasti sama juga Yes Oke Ke Ing Tinggal cek lokasi Ing Atau blacksmith dulu ya Blacksmith Tidak ada yang perlu dibantu ya Mereka para pekerja keras semua Tuh Ing Kita coba cek lantai 2 Ini mage juga Sailway Oke Di sana ada yang Turu Kakek-kakek Halo kek Gacha card Tidak perlu Pelayan Monster di Sailway Dan lantai ketiga ada yang bisa dibantu kah? Ini kayaknya Tapi sih Tidak bisa dibantu itu Dan ini si istrinya Hmm Oke Dia ketawakan saya Oke Masa itu semua yang bisa diceki-cheki Di saat malam hari Yang ada di kota Empa Eh bukan Empa ya Kota Sera Eh Empa ya? Ini kan kota Kekaisaran Eh bukan ya Kota Bagian dari kota Empa ya Sera Oke rumah-rumah kumun Tidak ada yang bisa diinteraksi Jelas untuk NPC Hanya tinggal bento saja yang belum selesai Selebihnya ada yang berusaha ceki-ceki Yang antara si Orang kaya tadi ya Sama apa yang terjadi Kalau misalnya saya kembali lagi Sama-sama save dulu Dan saya mau kembali ke menu Oke Sesuai ceki-ceki Dan ya betul Sudah banyak yang terbuka Dan Ya kita mau coba satu kali lagi Ini baru berapa menit Oke Baru 31 menit Waktu recording Saya mau coba untuk Sleeping Tidur dulu Dan cek kembali ke orang Yang ada di bawah jembatan itu ya Percobaan malam kedua Saatnya Luna beraksi lagi Oke Sebelum kesana Kita ke si ini dulu Yang bawa jembatan ini Eh what a nice slave You got a nice body for a slave Come over here for a second You're a slave Now follow my command Fine Fine I will Take what I want You want to watch the event Oh Wait Ini sama gak Watch the event Oke So selesai I know you like me But you have to Oke 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 Jadi dia tetap memaksa ya Untuk melakukan Tapi Tidak terjadi apa-apa sih Sebenarnya Coba kita ke Markoli Saat sekarang statusku masih bersih ya Apakah ada sesuatu yang berbeda Saat saya ketemu dengan si Markoli nanti ada opsi untuk skip Artinya mungkin Kalau misalnya ada head scene Atau CG yang terjadi Setelah kita menteri ke sebelumnya Mungkin bisa di skip Artinya Bisa jadi tadi itu sama Dengan yang sebelumnya Makanya ada opsi skip I guess we're starting strength What is life doing in here Yo play this life Sifrenti board Oke Sama saja Oke Don Kayaknya sama saja Terus head scene yang lain Dari mana Kayaknya masih banyak loh Beberapa yang belum terbuka itu Dan terakhir itu Si Ini Yang orang di dekat sana itu Nah ini dia Cuma saya akan ambil opsi yang berbeda Oke beres Sepertinya tadi Saat trigger juga Ada opsi untuk skip Artinya Betul-betul sama saja Cuma Kayak beda saja endingnya Kayak begitu ya You want to work here today Yes Coba Coba cek Apakah saya di lantai 3 juga ya Oke sama Coba lihat ya Saya akan skip nanti You want to see the event skipping Receive 1000 gold Langsung dapat uang Oke Sebenarnya game ini yang memberikan pilihan Jadi Kalau misalnya ada scene Atau head scene yang berulang Kalian bisa langsung skip saja Jadi tidak perlu untuk melihat berulang-ulang Oke Sepertinya saja untuk Yang bisa di interaksi di malam hari Sepertinya ya Untuk di kota Sera Saya kurang tahu Kalau misalnya di Sailway Bagaimana nanti Kalau suasana Malam harinya Saya juga belum mencoba untuk Tanya-tanya NPC semua Di saat pagi harinya Di Sailway Karena saya sudah sempat Saya langsung trigger quest Pokoknya di sana Oke Sebagai penutup Saya mau Harusnya saya mau trigger quest sih Dengan si Laong ini Cuma Kayaknya bakalan panjang Kalau misalnya saya trigger quest Dengan si Laong Si Laong ini Tapi Saya mau coba Cek Yang Goblin Cuma kalau saya pergi cek Goblin Itu saya tidak bisa ya Aduh Kayaknya Kayaknya disini dulu deh Kayaknya ya Tanya Laong Ya kayaknya disini dulu ya Oke Jangan selesai kembali Cuma selesai dulu Untuk episode dari Slavesword kali ini Cukup untuk bagaimana Interaksi dan Apa saja yang dilakukan Di saat malam hari Di kota Serah Bersama dengan si Luna Dan Luna banyak Melakukan aktivitas Untuk membantu-bantu Penduduk Warga Dan lain-lain Untuk menyelesaikan Kebutuhan mereka Dan juga Luna mendapatkan Bayaran dari Upah yang sudah dilakukan Ya singkatnya seperti itu Dan untuk NPC Tidak banyak yang bisa ditanya-tanya Karena kurang lebih sama saya Dengan NPC yang terjadi Di saat pagi hari Jadi kurang lebih Teknya sama persis Hanya saja yang membedakan adalah Beberapa NPC yang ada di Open War Kayak di luar dari ruangan Di luar rumah Itu tempatnya fix Kayak tetap Dan dia menunggu sesuatu Untuk kali interaksi Dan hanya bisa Lakukan satu kali saja Untuk selamanya Kayaknya Karena pas saya coba Testing berikutnya tadi Selalu akan ada opsi Untuk skip Atau see the event Jadi betul-betul Kemungkinan besar Akan sama terus Untuk catch-innya Ya seperti itu saja Dan hanya bisa lakukan Satu kali Dalam satu malam Untuk NPC yang bisa diinteraksi Tidak ada info Lebih lanjut Kalaupun ada yang dalam ruangan Itu cuma terbatas saja Contoh si bangsawan Markoli Dengan di rumah Brothel ya Ya rumah Brothel Seperti itu Oke saya dulu Berikutnya kita akan Untuk tentasi laung Dan fokus Untuk quest seharusnya Setelah lebih dari itu Saya mau coba untuk Kumpul gold sedikit Dan mencoba untuk Menghabiskan Keberuntunganku Dalam mesin gacha Semoga saya bisa Melengkapi kartu Di next lagi Saya record untuk gamen Oke Sasa It's it Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton